Uang tabungan milik 17 siswa sekolah dasar di Pangandaran Jawa Barat tidak kunjung diberikan pihak sekolah. Uang berjumlah 112 juta tersebut diduga digunakan guru dan komite. Orang tua siswa kelas 6 SD Negeri 2 Kondang Jajar Pangandaran Jawa Barat ini mengaku bingung menagi uang tabungan anaknya. Pihak sekolah yang seharusnya bertanggung jawab justru mengatakan uang tabungan dipinjamkan ke oknem guru dan komite. Ada pun total uang yang belum dikembalikan mencapai 112 juta rupiah dari 17 siswa yang menabung. Tidak hanya di SDN 2 Kondang Jajar, hal serupa juga dirasakan orang tua murid SDN 1 Cijulang. Total uang tabungan yang belum dikembalikan sekolah mencapai 106 juta rupiah. Kelas 6 sekarang Rp120, 17 orang saja. Kita pernah mediasi, mediasi itu kalau gak salah udah 3 kali, tapi hasilnya dengan alasan ya gak ada uang. Saya mempertanyakan kejelasan pengembalian tabungan dari anak saya karena sampai saat ini tidak ada kejelasan. Sementara itu polisi menyebut pihaknya sudah menerima laporan dari orang tua siswa terkait masalah tabungan ini. Untuk laporan tabungan SD Cijulang, kami sudah menerima 1 LP dari SD 1 Cijulang. Sekarang kami dalam proses lidik. Orang tua siswa berharap uang tabungan anaknya bisa segera dikembalikan. Dari Pengendaraan Jawa Barat, Irfan Ramadansyah, AINews melaporkan.